Barangkali saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi oleh-oleh dari Bali. Maybe could be a space space winner from Bali. Same day, ERT services. Jadi ini sebuah proposal baru yang sangat luar biasa, yang diperkauh setukup semuanya untuk mencapai 1990, barangkali tahun 2017. Saya akan mencoba memaparkan secara ringkas sedikit pengalaman kami dari tahun 2005, 13 tahun kurang lebih. Pada saat itu sedikit cerita mungkin tidak banyak orang yang tertarik menangani AIP. Jadi saya terjun ke situ kebetulan saya di bidang imunologi. Saya ingin membuat sesuatu yang membuat saya tertarik dan bisa bertahan di situ. Dan saya menilai diri saya, saya jatuh cinta dengan AIP. Sampai sekarang, dan saya total mengaptikan diri saya untuk pelayanan AIP. Jadi, saya pakai istilah The Three Year. Jadi standar menurut saya, SUFA dan Tess and Crete tahun 2018. Ya, ini Bali yang kecil, mungil, mudah-mudahan tetap masih cantik ya. This is my workplace ya. Rumah sakit Wangayil, TP DJ Hospital. Tempatnya di Denpasar, di bagian selatan Bali. Merpati Klinik namanya, karena saya ingin terbang kemana-mana, bahkan ke seluruh dunia, kalau mungkin, tetapi tidak melupakan kamu halaman. Kalau Merpati itu kan terbang jauh, akhirnya kembali tidur malam di rumah. Jadi, sebuah unit layanan yang beroperasi mulai Oktober 25, seperti di tempat lain, Medical Services tentang VCT, VATC, VMPCT, GST, dan kami juga mendukung layanan LKB ya, dengan puskesmas, dan beberapa rumah sakit lain, kita menerima konsultasi. Dan juga kami, sebagai DJ Hospital, kami juga mendidik koas dan residen. Dan kami juga melakukan riset, karena kami yakin tanpa riset, sulit berkembang. Dan kita menjadi tidak kurang kreatif barang-barang. Ini struktur organisasi, yang fungsinya hanya koordinasi. Sejatinya yang tinggal di rumah, di klinik cuma 4 orang. Dokternya saya sendiri, susternya 2, kemudian administrasi 1. Tapi saya bersyukur, teman dari LSM, saya ratu sedemikian rupa, sehingga dia sulit membedakan, dia ini suster apa, NGO. Karena dia bekerja, kita ajak sedemikian rupa, ikut melayani, di samping mendampingi pasiennya. Jadi saya merasa sangat terbantu, tergantung dalam hal administrasi. Ya, next slide. Ya, aktivitas kami, ya. Alur di tempat saya, seperti ini. Pasien bisa datang dari luar, dari emergency unit, di ADC dari ruangan, ICU, dan dari dokter praktik swasta, maupun dari rumah swasta, datang sendiri, maupun diantar oleh LSM. Yang pertama, pada saat awal, masih kunjungannya bisa dihitung dengan jari, tidak lebih dari 10. Saya merasakan kesulitan melakukan pre-test counseling. Banyak yang menolak. Tetapi kita tentu tidak boleh berkecil hati. Diterima, kemudian begitu membuka hasil, juga bukan hal yang mudah. Nah, di sini kami banyak mendapatkan tantangan, dan setelah kami pelajari identifikasi, ternyata diilhami oleh Elizabeth Kubler. Jadi sebagian memang menolak, marah, bahkan depresi. Setelah jadi panglima, hanya dirima. Tentu kalau dibagi itu, space-space sponier itu adalah ketuk fenomenon. Jadi ketuk fenomenon ini adalah CVA, jadi Client Psychological Response. Dari pengamatan kami, kurang lebih butuh bertapa lima tahun. Jadi Desember 2009 sampai Juli 2014 baru terselesaikan riset ini. Jadi lima tahun cukup, jadi karena saya tadi sudah bilang, betul-betul jaduh cinta dengan HIP, saya total loyal di sini. Ketuk fenomena itu terdiri dari kecewa. Sempatnya memang kecewa ketika dia bersedia, dibuka hasilnya kecewa. Tidak sesuai dengan bayangannya dia. Kemudian emosi, dan kata-kata bullshit itu sudah terlalu biasa saya dengar, tapi saya diam. Saya senyum. Karena kalau marah dijawab dengan malah, tidak ada pahalanya. Kalau marah dijawab dengan senyum, pahalanya ada asal jangan dipukul aja kita. Nah kemudian menolak. Banyak, lumayan banyak. Tetapi kita tetap harus berupaya. Sehingga ada yang akhirnya menerima. Nah ini tahapannya. Di sana saya mencoba melakukan suatu CSD dengan bio psikosocial approach. Jadi kita orangkan, kita obati penyakitnya, kita dukung psikologisnya. Waktu itu saya tidak tahu namanya, tapi saya sudah mencoba mendekatkan dengan keluarga, membuka, ternyata sekarang namanya partner notifikasi. Yang bulan lalu, dua bulan lalu saya ikut penataran. Jadi insting itu memang masuk. Mohon maaf, apa yang saya lakukan, ternyata sekarang keluar semua. Oh, beban psikologis yang utama. Saya sudah membayangkan, kalau ini tidak dikelola psikologisnya, dia yang duduk di ruang tunggu aja tidak mau. Pastinya 10, 1 pun ada orang di situ. Sini-sini gilirannya sekarang. Sini-sini giliran saya. Dan tidak jarang, saya kaget, dibuka pintu saya dari belakang. Loh, kenapa dari sini? Ada teman saya di depan dong. Jadi begitu suasana psikologis, maka keluarlah gedut fenomena. Ya, nah, pada saat awal, tiga hal besar ini yang saya identifikasi menurut pendapat saya, adanya klien psikologi korespon, kemudian adanya keterbatasan dari pengetahuan kita semua, bukan klien aja, klien keluarganya dan kita semua. Dan kemudian bagaimana kita memberikan pemahaman kepada klien dan keluarganya sehingga ada family member support. Dan ini sangat besar peranannya. Karena keterbatasan NGO kita, tentu kita tidak bisa begitu dia menjadi klien kita, tidak ingin semua NGO. Saya tingkatkan peran keluarga waktu itu. Jadi dengan pendekatan bio-psikosocial. Nah, keluarlah ini, gedut fenomenon. Psychological response of client, people living with HIV AIDS, in merupakan klinik wang ITB, di Jum'Hospital Ogden Pasar. Jadi penelitian ini dari Desember 2009, jadi kita amati, kita kumpulkan kurang lebih 100. Nah, kemudian setelah itu, saya lakukan evaluasi, terus kemudian kita anggap pasal pendekatan itu sudah kita anggap cukup, tetapi tetap dipertahankan. Nah, kemudian kita menilai paskanya itu kepada klien yang lain. Kenapa bukan klien yang sebelumnya? Karena kita ingin melihat dampak di masyarakat. Dari apa yang kita lakukan, walaupun kita sebetulnya cuma hospital-based, dengan link-link tertentu di beberapa puskesimas, atau ceramah-ceramah di sekolah-sekolah, dan di karang-karuna. Nah, itu kita anggap barangkali memberikan kontribusi, walaupun tidak secara global, paling tidak ada perannya, untuk meningkatkan knowledge daripada masyarakat kita tentang HIV. Nah, ini abstraknya, ya. Terakhir yang bisa saya simpulkan, bahwa dengan kita melakukan pendekatan biopsikososial, ada perbaikan di dalam penerimaan realita. Kalau dikasih tahu, boleh enggak sekarang saya buka hasilnya? Oh, silakan dong. Setelah dibuka, hasilnya reaktif. Apa artinya dong? Artinya Anda tertulis virus HIV. Tapi, Anda harus semangat. Sekarang ada obatnya, yang penting ikut apa yang saya sampaikan. Benar dong, benar. Saya tidak boleh berbohong. Berbohong dengan kamu, boleh, tapi Tuhan tidak boleh saya bohong. Kita yakinkan begitu dia semangat, menunggu begini dengar. Nah, masuklah di sana, kita melakukan edukasi, sehingga, singkat-singkat mereka, cepat siap untuk mengikuti program pengobatan. Sehingga, saya katakan bahwa dengan pendekatan yang minimal waktu itu 2,5 tahun saya hitung, mulai berubah pikiran mereka. Dan umumnya mereka sudah bisa menerima realita. Nah, ini, gambaran data dasarnya memang tetap dominan laki-laki. Kemudian usianya mengalami penurunan setelah pendekatan itu kita lakukan. Kemudian pendidikannya justru SLTA yang lebih banyak setelah program itu kita optimakan. Kemudian pengetahuannya ini kita gali dengan mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah HIP itu berbahaya? Semua ratur-ratur bisa jawab. Yang kedua, apakah HIP itu penyakit menular? Seperti tadi saya juga kaget, dibilang penyakit keturunan. Sebagian kecil masih ada berpikir begitu, sebagian kecil tidak tahu. Dan sebagian tahu, tetapi tidak tahu menular rewan apa. Sayangat tidak optimal jawabannya. Yang terakhir, pertanyaan ketiga, HIP itu ada obatnya, sebagian besar bilang tidak. Tetapi sekarang sebagian besar bisa bilang, ada dong menekan perkembangan biakan virus. Dan saya pada saat konseling, saya titipkan, menekan perkembangan biakan virus, kalau istilah kedokterannya, menekan replikasi. Keren kan? Jadi kita senyum-senyum sedikit, mereka, oh menekan perkembangan biakan virus dong, menekan replikasi dong, oh pinter kamu. Jadi ditepuk-tepuk sedikit punaknya, itu ilmu yang saya terapkan kepada mereka. Kemudian, kalau dia cuma bisa jawab satu, minimal, saya enggak pengetahuannya, kita kembali minimal, kalau bisa jawab dua, terlebih dengan baik dan benar, kita anggap optimal. Kemudian, then remember, kita kembali menjadi tiga, always. Jadi setiap dia perlukan, bisa didampingi, bisa memberikan jawaban, bisa share. Jadi bukan 24 jam, setiap dia butuhkan. Nah, kemudian yang sometime itu, sebagian besar memang bisa, kalau yang terakhir ini, umumnya, klien-klien yang masih menuduk diri. Atau memang dia merangkau, sendiri tidak ada siapa-siapa, tidak ada teman terlalu dekat, teman dekatnya terlalu banyak, giliran, ya. Jadi kami dapatkan seperti ini. Nah, saya coba bayangkan, sekali lagi, berdasarkan inspirasi dari Elizabeth Gubler itu, bahwa di dalam otak kita itu, kadang ada perasaan kecewa, ada perasaan emosi, ada perasaan menolak, ada perasaan menerima. Inilah yang saya dapatkan, pada waktu identifikasi pertama. Namun demikian, tetap kita harus berupaya, memberikan suatu biopsikosocial approach, sehingga akhirnya, pada saat sebelum program itu, kita galakkan hasilnya seperti ini. 43 persen kecewa, 12 persen emosi, kata-kata busit sering keluar. 30 persen menolak, tidak mungkin lahatnya tidak benar. Saya tidak ada. Itu bohong, itu kata-kata yang demikian sering kami dengar. Tapi kami tetap berkhayatkan, dan yang menerima pada saat program itu, baru mulai, baru 15 persen. Nah, kemudian, setelah berjalan kurang lebih 2 tahun setengah, kita mulai evaluasi, nah, ternyata terjadi perubahan. Jadi, kalau, maaf ya, kalau islah di sini, Alhamdulillah, kalau di Bali, Astong Karel ya, puji Tuhan ya, jadi ada perbaikan, saya lihat, ya, jadi yang kecewa itu sudah semakin sedikit, yang emosi itu cuma 2 dari 100, yang menolak cuma 5, tapi kita tidak berusaha, berupaya mempertahankan, dan yang menerima sudah lumayan banyak, 75 persen. Nah, ini kami kumpulkan data 100 orang ini, kurang lebih 2 tahun. Jadi, lumayan panjang perjalanan yang 5 tahun semua. Nah, inilah hasilnya, setelah kami coba lakukan, berkonsultasi dengan ahli statistik, kami lakukan suatu analisis, seperti ini, ternyata, bahwa, apa yang kita lakukan itu, mempunyai arti yang bermakna. Ya, jadi dari sebelum dilakukan pendekatan itu, yang minimal pengetahannya sebanyak sekian persen, setelah itu menurun jadi sekian. Yang optimal semakin meningkat, yang mendampingi semakin banyak, kemudian yang kecewa semakin sedikit, yang emosi semakin sedikit, bahkan yang menerima semakin banyak, dan semua hasilnya adalah signifikan, karena P-nya berkonsultasi dari 0.05. Nah, inilah gambarannya, bahwa, yang kecewa sebelumnya sekian persen, setelah sekian persen, yang emosi sebelumnya 200 persen, setelahnya 2 persen, yang menolak sebelumnya 30 persen, setelahnya 5 persen. Kita terus upayakan biopsik sosial itu, dan terakhir, yang menerima tadinya cuma 50 persen, menjadi 75 persen. Nah, inilah yang kami sebutkan sebagai ketul fenomenon, ya. Ya, kesimpulan dari studi ini, bahwa apa yang kita lakukan itu, memberikan perbaikan di dalam menerima kenyataan. Tidak mudah menerima kenyataan kayak lagu, ya. Nah, ini, kalau coba saya berikan gambaran umum dari sejak kami berdiri tahun 2005, Oktober, begini perjalanan. Jadi, pada saat ide itu keluar, kami baru punya pasien, saya coba hitung, antara 8 sampai 10 pasien per hari. Nah, kemudian, kita coba evaluasi setelah 2,5 tahun, ya, pasien sudah meningkat menjadi sekitar 20, dan saat ini, rata-rata di atas 50. Saat ini, terus terang, saya tidak sempat lagi melakukan penelitian seperti ini. Karena penelitian ini, subjektifitasnya tinggi. Saya harus lakukan sendiri. Karena definisi kecewa, menurut orang itu kan berbeda-beda. Setelah saya cari-cari teorinya, ada penelitian ini. Penelitian subjektif, penelitian fenomenal. Makanya saya sebut dengan ketuk fenomenal, ya. Jadi, seperti ini. Jadi, rata-rata segini dalam setahun. Jadi, akselerasinya cukup kencang, ya. Nah, kalau saya coba menjadi, membagi menjadi tiga jaman, menurut saya, ya. Jadi, pada saat awal, saya anggap, menurut saya, standar, di mana sidikon 2,200 ARP, gitu, sederhananya. Kemudian, pertama, mulai mengeriak di bawah 350. Kemudian, datanglah si Sufa, ya. Nah, mulai diperluas lagi. Iya. Dan terakhir, keasin krik. Iya. Di Sufa itu kan, ada istilah tom, demukan, obat, dipertahankan. DOB. Dengan si Ibuah di bawah 350. Nah, ini saya isi tanda seru 2. Karena saya rasakan, dari sini ke sini, kerjanya 2 kali lipat. Kita harus kerja keras, lebih konsentrasi, lebih sungguh-sungguh. Nah, kemudian, setelah desentrate, kita harus lebih meningkatkan intensitas lagi. Dedikasinya lebih tinggi lagi. Di sini, tanda serunya 5. Kenapa 5? Pancasila, NKRI Argamati. Jadi, betul-betul komprensi pendekatannya. Jadi, pendekatan mitis, pendekatan politik, tapi saya bukan anggota Dewan, maaf. saya murni dokter. Jadi, sebelumnya, kita sebetulnya, mohon maaf, sudah melakukan motivational interviewing. Saya coba, gini, Blit, hasilnya, bisa saya buka? Oh, bisa? Buka, seperti tadi. Oke, kaget ya, tidak usah kaget, Blit, itu dia saja programnya. Bagus kok. Oke, singkat cerita. Boleh dikasih tahu, nyonya? Jangan dulu dok. Lu kenapa? Dokter bisa nanti menjamin, enggak ada yang bisa menjamin, tapi saya berusaha, istrinya tidak ribut. Ya, kasih tahu dah dok. Ternyata sekarang, namanya itu, partner notifikasi. Saya sudah lakukan waktu itu. Karena saya pikir, kalau dia sendiri, menderita nanti, bongong di rumah, istrinya nanya, kenapa kamu bongong terus? Kan ribut ya? Tidak tertukung. Coba saja. Sebagian besar, mau-maham, saya kasih tahu. Di depan suaminya. Karena atas izin klien, boleh di depan saya dok. Singkat cerita, mbak, suaminya lagi apes nih. Di seluruh dunia, tidak ada orang yang berdoa, seperti suaminya. Tapi kebetulan ini, apes. I'm sorry. Saya sudah mengerti, diperingatan waktunya. Nah, kemudian, singkat cerita, mau dibuka. Nangis dia. Tidak usah nangis, peranan emak sebagai istri, harus mendukung suami. Saya yakin, pada waktu Anda dulu bercinta, bahwa, sehidup semati, kayak kucing rasa coklat. Nah, sekarang kebetulan ini, kayak kucingnya. Akhirnya dia ngikut. Singkat cerita, mendukung. Jadi, partner notifikasi. Karena kita dalam rangka, menuju ini. Tahun 2027. Nah, ini bedok link saya, dengan koordinasi dengan lingkungan, dengan KPA, dengan ini sekadar kudah umum. Nah, Bintu kita menuju ke yang lebih baik. Test and trade, same day, atau, maksimal 7 hari. Ya, ini hasilnya. Oke. Dalam 3 bulan, kami melakukan, dari sini, coveritnya 94%. Begitu bulan berikutnya, 75 stres ya. Kenapa ya? Saya coba cari, kenapa dia menurut? Ternyata dia masuk rumah sakit, dengan, toxoplasma incipalitis. PCB, semua itu hasil, PITC. Saya senang, oh memang tidak boleh dipaksakan, situasional. Ya. Terus berikutnya, kembali 80%. Kenapa? Ternyata 2 TE, toxoplasma incipalitis, dan 2 PCB. Tentu memang kita tidak bisa faksakan. Ya, ini, setelah lewat 1 bulan, tentu kita boleh menilai aderannya, rata-rata aderannya memang bagus, dirayu-rayu sedikit memang, ya. Nah, ini, kalau kita lihat, dalam September yang di-tes, 68, ya. Kemudian yang positif, 17, yang dirayu cuma 1. 16 masuk, 94% dapat air. Berikutnya juga gitu, 75% masuk, yang terakhir, 80% masuk. Nah, jadi karena, harus dilihat, dalam hari yang sama, sesuai dengan judulnya, saya coba, sorry, ini dalam 3 jaman itu, pada waktu jaman setanar, CD4 di bawah 200, baru diberikan air, capopan kita cuma 51%. Kemudian, subah masuk, ada akselerasi, tapi tidak banyak, 54%. Begitu, decentrate menjadi 81%. Mudah-mudahan, tahun 2027, 90% itu tercapai, bahkan lebih apa mungkin. Nah, kemudian, karena harus menjawab, SIMD, saya coba pilih lagi. dari 286, lalu 3 bulan, 61, atau 21% yang positif, kemudian, 81% cakupannya, untuk seluruh, di bawah 1 minggu, ternyata yang dalam SIMD, itu 44%. jadi, cakupannya untuk decentrate adalah 81,9%, yaitu di bawah 1 minggu, tetapi kalau kita mau persempit lagi, menjadi hari yang sama, hanya baru bisa mencapai 44%. Ya, itulah beberapa yang bisa saya sampaikan, bahwa decentrate ini tentu akan memberikan harapan, cakupan, lebih cepatnya, meningkat, tetapi, setelah saya merenung, 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 dibalik semua yang menyenangkan itu, ternyata kita memang harus bekerja keras, harus berkoordinasi, berkomunikasi, di antara kita, petugas, dengan klien, dengan keluarganya, tentu dukungan logistik, ya, dan fasilitas lain, dan jangan lupa, comprehensive biopsical approach, biopsikosocial approach, harus kita selalu upayakan. Nah, ini adalah kari sakral di Bali, yang mana semua orang, harus belajar memainkan senjata tajam ini, tetapi bukan untuk menusuk teman, untuk menusuk musuh, siapa itu HIP, yang harus kita perangai bersama, sehingga pada akhirnya, peaceful, walaupun kita kerja keras, tapi tetap damai, dalam lingkungan yang sejuk, untuk mencapai, jawabannya di tahun 2027, dan akhirnya di sini. Semoga. Terima kasih, barangkali di antara. Saya bisa lihat Dr. Ketut, saya pikir kita harus berhubungan ke presentasi lain, Dr. Nurlan, dari Anxamera.